Hai bawang merah Hai guys apa kabar kalian semuanya Kalian bersama saya Sa Saya tinggal di Amerika bersama suami dan anak saya Dan kali ini saya akan ajak kalian grocery haul sedikit Hari ini saya gak kerja Dan tadi setelah antar anak saya ke summer care ya Atau day care saya belanja sedikit Tidak terlalu banyak Tapi saya akan share dengan kalian Karena belanjaan ini agak unik Saya biasanya jarang belanja barang-barang begini Dan gak banyak sih Tapi saya mau share aja sama kalian ya Anyway tadi saya ke dua toko ya Satu yang toko biasa dan satunya ke toko Aldi Yang di toko Aldi saya cuma beli apa ya Roti dan ada karpet untuk kamar mandi ya Karena karpetnya basah saya belum cuci Saya perlu karpet lagi biar ada karpetnya Kalau di orang bule sini kan ya kamar mandinya ada karpetnya Jadi dry bathroom gitu ya Ini tadi 10 dolar gak mahal-mahal ya Karpetnya akan saya tunjukkan kalian Ini masih ada tagnya disini Nah ini disini Ini karpetnya Terus disini ini Ini kalau ditaruh di lantai itu dia lekat Jadi gak agak licin Biar gak jatuh ya Jadi kalau kalian punya anak-anak Orang tua Kalau di rumah mungkin kalau mau taruh Kalau di Indonesia mungkin karena kamar mandinya Kamar mandi basah Kalau kalian punya dry bathroom You can use this Oh kalau kalian mau pakai di dekat Lantai kamar tidur ya Ini bagus banget ya Cari yang besar Kalau kalian mau Lantainya agak lebar ya Anyway ya Segini aja Anyway tadi saya ini dari Aldi Lebih murah Kemarin saya lihat di target Dan target harganya lebih Agak mahal Jadi saya beli di Aldi Anyway Tenggurukan saya kering Saya mau minum kopi dulu ya Ayo kalian ambil kopi dulu Atau teh atau milu Ini panas sekali cuacanya hari ini Keluar juga panas banget Anyway Tadi belanjaan saya di toko biasa Ini tumbens ya Saya belanja gak banyak-banyak Ini 47 dolar ya 13 cent Akan saya tunjukkan kalian Dan yang dari Aldi Tadi saya beli 2 roti Dan 1 sandwich meat Ayam kalkun sandwich meat Untuk suami saya Dibawa kerja ya Dan juga tadi itu Karpetnya ya Karpetnya tadi sudah saya bilang 9 dolar 99 cent Kenapa gak 10 dolar ya Marketing Marketing Anyway Kita mulai yuk Terus ini Roti yang saya beli dari Aldi Ini adalah Organic roti Biar ini untuk makan Johan dan suami saya Saya beli Ada 2 Ini dia Dan Terus saya beli Sandwich meatnya Ini adalah Turkey breast Atau Ayam kalkun Yang sudah dijadikan Sandwich meat Ini adalah Processed food Kita gak bisa makan Terlalu banyak Karena Meskipun disini Dibilang Gak ada No nitrates Or nitrates Add it No hormones Or steroid No artificial preservative Semuanya dibilang Bagus-bagus Gak ada nitrate Karena nitrate itu adalah Apa ya Bisa memberikan Kita risk Kanker ya Terus Kalau kalian beli Barang-barang Khususnya Untuk adik-adik Yang mbak-mbak Dan ibu-ibu Yang di overseas Di luar negara Di luar Indonesia Ataupun di Indonesia Kalian selalu Perhatikan ini Serving size Serving size Itu 4 slice 4 lembar Maksudnya Serving size 4 lembar Terus Kita lihat Ini Kalorisnya Berapa 50 50 Apa ya 50 Gram No 50 kalori Kalori gak ada gramnya Si So silly Terus Kolesterolnya 20 Milig Gram Kalian lihat tuh Terus Ada Sodiumnya Sodiumnya Adalah 420 Kalau gak salah 420 Itu Tinggi banget kan Kadar sodiumnya Jadi untuk kalian Ibu-ibu Tante-tante Kalau kalian Mempunyai High blood pressure Atau Darah tinggi Jadi jangan makan yang asin-asin Jadi kalau makan itu Kontennya Dilihat Servingnya Itu berapa gram Terus Kandungan Sugar Kandungan Salt Atau Kandungan Gula Dan kandungan garam Itu harus dilihat Dengan hati-hati Karena kita kadang-kadang Makan tuh gak lihat Gitu Makan sebanyaknya Kita Tau-taunya udah Satu Berapa biji Berapa lembar Terus Kalau kalian lihat disitu Sodiumnya tuh banyak banget Berarti Satu slice Satu lembar ini Ada sodiumnya 100 miligram Jadi Kalau Kita Apa ya Kalau saya seandainya Bikin sandwich Untuk Johan Dan saya Saya kasih satu lembar Itu berarti Sudah ada Sudah ada Sudah ada 100 gram Sodium Jadi hati-hati Kalau kalian Itu bikin makanan Untuk anak-anak Atau orang Tua Kandungan Sodiumnya itu Harus dijaga Harus dilihat Hati-hati Ini sekedar Tips aja ya Saya bukan Ahli nutrisi Tapi Begitu Saya Perhatikan Makanan Yang saya kasih Anak saya Anyway Terus Saya beli Organic Ini Daging sapi Organic Dan ini Adalah 80% Limit Berarti Dia Dagingnya Itu 80% Dan ada Fat Itu Kalau orang Jawa Bila Gajah Atau Lemaknya 20% Jadi Dicampur 20% Fat Ini Saya Mau Bikin Dumpling Dan Suami Saya Bikin Hamburger Terus Siapa lagi Guys Organic Apple Tadi Ini 5$ Biasanya Saya Bilih Di Oli Lebih Banyak Isinya Ini Tadi Di Toko Inilah Saya Sudah Terlanjur Beli Jadi Ini Ada 7 Dari 5$ Terus Beli Pisang Ini Pisang Organik Saya Tau Berapa Tadi Ya Saya Selalu Harus Ada Pisang Karena Anak Saya Suka Pisang Terus Ini Lagi Yang Saya Mau Bicara Sama Kalian Ini Bukan Promosi Saya Ketemu Brand Ini Biasanya Saya Brand Apa Aja Yang Penting Organik Untuk Anak Saya Lihat Konten Gulanya Kita Buka Jadi Untuk Ibu Ibu Adik Di Luar Sana Yang Suka Bikin Kasih Bikin Minuman Manis Untuk Anak Atau Juice Itu Perhatikan Konten Suganya Konten Gulanya Nah Disini Ini Juga Ada Sodium Semua Makanan Kadang-kadang Ada Semua Makanan Biasanya Ada Sodium Apalagi Yang Sudah Dipaket Ini Lihat Ada Sodium Konten Berapa Ini 10 Miligram Nah Kalau Selanjutnya Makan Siang Johan Itu Satu Lembar Sandwich Itu Ada 100 Miligram Sodium Terus Ditambah Ini 110 Terus Rotinya Ada Lagi 20 Miligram Terus Kalau Makan Snack Lagi Jadi Anak Kita Makan Banyak Sodium Secara Tidak Intentional Jadi Kita Harus Hati Hati Saya Mau Kasih Kalian Tahu 8 Gram Sugar 8 Gram Itu Lumayan Banyak Jadi Harus Kita Cek 10 Gram Itu Hampir Sama Dengan 1 Sendok Teh Kalau Masalah Saya Harus Research Jangan Quote Saya Disini Jadi Gitu Ibu Ibu Muda Disana Dan Adik Adik Kalau Kasih Makan Anaknya Dilihat Biar Anaknya Sehat Anyway Terus Saya Beli Ini Saya Mau Bikin Dampeling Dengan Daging Sapinya Tadi Terus Saya Beli Shredded Carrots Kok Bocor Ini Gimana Sih Busuk Saya Tadi Saya Lihat Tidak Ada Yang Organic Jadi Yang Bilih Yang Biasa Terus Saya Beli Organic Carrots Saya Mau Bikin Juice Sudah Lama Saya Tidak Nge Juice Apalagi Guys Kita Buka Lagi Jamur Sitaki Jamur Terima kasih Lihat Kalian Tuh Gimana Sitaki Masrum Itu Saya Lebih Suka Beli Yang Masah Karena Saya Tau Dia Masih Bagus Ini Jamurnya Saya Suka Jamur Ini Karena Kasiatnya Banyak Yang Sehat Jamur Sitaki Masrum Untuk Kulit Dan Segala Macam Terus Beli Cabai 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 Merah Saya Mau Bikin Sambal Karena Saya Kehabisan Stop Sambal Kalian Sudah Tahu Saya Suka Sambal Sambal Kasih Tunjuk Kalian Ini Mumpung Lagi Seger Seger Tadi Saya Beli Dan Kayaknya Lebih Murah Dari Biasanya Biasanya 1 pound 9 dolar Nah Kali Ini 5 50 cent Kalau Gak Salah Jadi Saya Beli Sedikit Banyak Ya Dari Biasanya Maksudnya Terus Apalagi Guys Tadi Saya Beli Serai 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 Saya Mau Bikin Apa Ya Tebak Mungkin Saya Bikin Vlog Untuk Kalian Beli Serai Saya Sudah Ada Jahit Terus Apalagi Gak Banyak Lagi Ini Daun Bawang Ini Saya Mau Bikin Untuk Dumpling Tadi Ya Xiaomi Ini Daun Bawang Jadi Ini 99 Cent Terus Saya Beli Beads Ini Jangan Apa Lagi Ya Udah Habis Kayaknya Gak Ada Oh Ini Dia Bawang Bawang Merah Ini Bawang Merah Begini Saya Mau Masakan Indonesia Surprise Untuk Kalian Bawang Merah Saya Beli Banyak 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 Terus Yang Terakhir Adalah Saya Beli Beads Organic Beads Beads Saya Dimakan Kijang Kalian Udah Lihat Di Kebun Saya Video Yang Kemarin Ini Banyak Gede Banget Guys Saya Bikin Juice Jadi Bid Ini Tadi 3 99 Sen Dapat Tiga Lumayan Daunnya Sepertinya Gak Begitu Fresh Saya Gak Bakalan Masak Ya Daunnya Karena Gak Fresh Ya Anyway Begitu Aja Shopping Kali Ini Yang Mau Saya Share Dengan Kalian Dan Tips Kali Ini Yang Saya Mau Bagi Dengan Kalian Adalah Tentang Sabar Kesabaran Orang Sabar Disayang Tuhan Dan Sabar Itu Susah Menantikan Sesuatu Ya Dan Kalau Kita Menantikan Sesuatu Itu Waktu Jadi Sepertinya Lama Banget Gitu Kayak Gak Berjalan Atau Slow Motion Apa Gimana Ya Kalian Pernah Gak Mungkin Kalian Bukan Seorang Farmers Ya Atau Petani Atau Paham Dengan Familiar Dengan Menanam Tanaman Dari Biji Ya Kalau Kalian Pernah Menanam Sesuatu Dari Biji Kalian Tanam Ya Kalian Kasih Air Kalian Apa Ya Pupuk Mungkin Ya Dan Kalian Tunggu Kan Untuk Itu Apa Biji Untuk Tumbuh Dan Di Dalam Penungguan Itu Kan Kita Tidak Bisa Memaksa Biji Itu Untuk Tumbuh Ya Kita Harus Sabar Dan Menunggu Hukum Alam Dan Hanya Tuhan Saja Yang Membuat Biji Itu Bisa Tumbuh Dan Alam Ya Karena Alam Dicitakan Oleh Tuhan Tumbuh Dan Disitu Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Tecuali Kita Bisa Mengairi Apa Itu Biji Tersebut Dan Mengairi Pun Tidak Boleh Terlalu Banyak Banyak Nanti Mati Juga Kebanyakan Air Jadi Selama Kita Menunggu Biji Itu Untuk Tumbuh Kita Bisa Mengisi Waktu Kita Dengan Hal Hal Yang Lain Biar Kita Tidak Jenduh Biar Kita Tidak Frustasi Biar Tidak Depresi Biar Kita Tidak Anxiety Karena Kita Kasih Kontrol Ke Tuhan Kita Tidak Mengontrol Cenaut Apa Penghasilan Benih Itu Akan Tumbuh Apa Enggak Tapi Kita Percaya Kita Punya Iman Kalau Biji Itu Akan Tumbuh Karena Tuhan Akan Membuatnya Tumbuh Dan Kalau Tidak Kita Harus Menerima Kalau Biji Itu Tidak Akan Tumbuh Intinya Kita Tidak Bisa Membuat Tunggu Secara Instan Harus Menunggu Dan Harus Kita Berikan Apa Environment Yang Mendukung Kasih Air Dan Sinar Matahari Dan Kita Tunggu Di dalam Menunggu Kita Harus Masrah Pada Tuhan Anyway Kalau Kalian Ada Komen Tentang Grocery Haul Kali Ini Dan Tips Saya Silahkan Komen Di Bawah Saya Senang Sekali Kalian Sudah Mengeluangkan Waktu Untuk Menonton Vlog Ini Semoga Kalian Diberkahi Tuhan Dan Selalu Dalam Keadaan Sehat Waktu Kalian Itu Sangat Berharga Karena Waktu Itu Tidak Bisa Didapatkan Kembali Atau Dibeli Jadi Saya Sangat Menghargai Waktu Kalian Kalau Kalian Menonton Vlog Ini Take God Bless You Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe I Will See In The Next Video Bye Bye Bye